Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, tengah jadi sorotan. Pernyataannya yang meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja menuai kecaman. Sebuah spanduk dengan ukuran cukup besar bertuliskan, Arteria Dahlan, musuh orang Sunda, terpasang di sudut kota, tepatnya di jalan Diponogero, Bandung, Jawa Barat. Spanduk dibuka dipasang malam hari, karena tak ada yang melihat pemasangannya. Pasangnya itu sekitar jam 12.00 malam sampai subuh. Jadi saya pagi-pagi ke sini, sekitar jam 7.00 sudah ada. Jadi nggak tahu ya kelompok kemana yang pasangnya? Nggak tahu. Koalisi Masyarakat Penurut Bahasa Sunda juga menuntut Arteria Dahlan atas dugaan pelecehannya terhadap bahasa Sunda. Masa menuntut Arteria Dahlan dipecah dari Partai PDIP serta DPR RI. Kita menuntut Arteria Dahlan ini dicopot dari keunggotaan DPR RI oleh pimpinan oleh DPP-PDIP. Itu pertama. Yang kedua kita minta Mahkamah Kehormatan di DPR RI untuk memeriksa Arteria Dahlan. Apa motif apa dibalik pernyataan itu. Sehingga seolah-olah bahasa Sunda ini bahasa yang menakutkan. Kecaman terhadap Arteria juga datang dari rekan satu partai, Tubagus Hasanuddin. Bagi TB Hasanuddin, apa yang dikatakan Arteria merupakan pernyataan pribadi. TB Hasanuddin juga mendorong masyarakat untuk melayangkan tuntutan pemecatan Arteria untuk diproses di Dewan Kehormatan. Itu dilakukan secara hukum dan harus bertanggung jawab atas ucapannya secara pribadi. Bahkan kami, saya selaku anggota kader PD Perjuangan, sangat menyesalkan. Sangat menyesalkan tindakan itu. Saya sudah bicara langsung dengan saudara Arteria Dahlan dan menyampaikan kekecewaan itu. Sehingga... Sementara Gubernur Jawa Barat Riblon Kamil mengimbau, Arteria Dahlan meminta maaf pada komunitas warga Sunda agar masalah ini cepat terselesaikan. Kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Sebelumnya, Arteria dianggap menislahkan bahasa Sunda saat rapat kerja dengan kejaksana agung. Dia meminta kajati Jawa Barat dicopot karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Tim Liputan, Kompas TV